Inilah versi resmi sejarah Sultan Fatah yang dikeluarkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Demak Menurut Bapak Demak pada tahun 1446 Masehi putra dari Raja Sawardana yang bernama Raten Alit sering dipanggil dengan nama Pangeran Haryo Ongkowijoyo atau Pangeran Kertabumi sudah mempunyai seorang permaisuri dan beberapa istri selir biarpun beliau sudah beristri banyak namun hatinya belum merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga Pada suatu hari Pangeran Kertabumi bermimpi bertemu dengan seorang putri Raja Campa yang dapat memberikan kebahagiaan baginya karena selalu teringat akan mimpinya itu beliau lalu mengirim Aryo Panular menghadap Raja Campa untuk melamar putrinya Raja Campa tersebut mempunyai dua orang putri yang pertama sudah menikah dengan Makdum Ibrahim As Morokondi dan yang kedua belum menikah yang bernama si Tanyu orang-orang biasa memanggilnya si Tanyon yang nantinya lebih terkenal dengan sebutan Dewi Dwarawati Murda Ningrum lamaran itu diterima dengan satu syarat yaitu putri Campa diperkenankan tetap beragama Islam dan pernikahannya dilakukan secara Islam hasil kesepakatan dari kedua belah pihak akhirnya putri Campa dibawa oleh keluarganya beserta raten Aryo Panular ke Majapahit tetapi singgah dulu digersik maksud singgah digersik adalah untuk menunggu jawaban disetujui atau tidaknya persyarat yang diajukan oleh Raja Campa kepada Pangeran Kertabumi jika disetujui pernikahan dapat dilaksanakan secara Islam digersik secara diam-diam atas laporan Aryo Panular kepada Pangeran Kertabumi beliau menyetujui persyaratan yang diajukan Raja Campa dan berkenan menjemput dan menikahi putri Campa digersik secara Islam yang terjadi pada tahun 1446 Masehi kemudian putri Campa itu diboyong ke istana dan resmi menjadi istri selirnya pernikahan tersebut membawa kebahagiaan tersendiri bagi sang pangeran Kertabumi sehingga kecintaannya pada putri Campa nampak berlebihan sang pangeran sering meminta pendapat putri Campa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya akibatnya banyak menimbulkan kecemburuan dan iri hati bagi istri-istri yang lain tak lama kemudian putri Campa mengandung hal itu semakin meningkatkan kecemburuan istri-istri pangeran Kertabumi terutama permaisuri yang sudah memiliki anak putra yang mengkhawatirkan tahta kerajaan dilimpahkan kepada anak putri Campa bila nanti putri Campa itu melahirkan seorang bayi laki-laki putri Campa sering dimusuhi dan difitnah oleh istri-istri suaminya yang lain dan mereka sering membuat tipu daya fitnah kepada putri Campa untuk memisahkan dengan pangeran Kertabumi bahkan usaha pembunuhan pada putri Campa pernah juga terjadi namun usaha itu gagal dampak dari kisah cinta pangeran Kertabumi dengan putri Campa banyak sekali antara lain Raja Sawardana kakek Sultan Fatah tertunda dinobatkan menjadi Raja Paca Pahit karena mempunyai menantu putri Campa yang beragama Islam pada tahun 1447 Masehi Raja Suhita wafat sesuai jalur keturunan seharusnya yang lebih berhak mengganti Raja Suhita pada waktu itu adalah Raja Sawardana namun pendukung dia Kertawijaya yang ikut menjadi Dewan Sabta Prabu menolak Raja Sawardana menjadi Raja dengan dalih yang sengaja direkayasa namun masuk akal Dewan Sabta Prabu adalah Dewan yang dibentuk untuk memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan kerajaan Mojopahit dan anggotanya dipilih dari keluarga Mojopahit sebanyak tujuh anggota Dewan alasan penolakan yang diutarakan oleh pendukung dia Kertawijaya adalah bahwa Raja Sawardana punya menantu putri yang bernama Putri Campa dan beragama Islam Putri Campa diperlakukan melebihi permaisuri oleh Pangeran Kertabumi padahal saat itu permaisuri Kertabumi sudah mempunyai anak laki-laki yaitu yang bernama Randen Bundan Surati peranan Putri Campa yang begitu besar nantinya akan dapat mempengaruhi Kertabumi untuk memilih anak Putri Campa daripada menunjuk Raden Bundan Surati anak dari permaisuri Raja siapa yang berani bertanggung jawab bila nanti anak Putri Campa itu bila sudah menjadi Raja tidak akan merubah kerajaan Mojopahit menjadi kerajaan Islam banyak contoh anak selir dipilih menjadi Raja diantaranya Raja Suhita dipilih jadi Raja Majapahit padahal beliau anak selir Wikrama Wardana biarpun saat itu banyak diketahui selain Suhita banyak yang lebih berhak Diplomasi dan argumen yang dikemukakan oleh pendukung dia Kertawijaya mendapat sanggahan dari pendukung Raja Sawardana berdebatan selalu terjadi silih berganti antara kedua belah pihak akhirnya anggota Dewan Sabta Prabu setelah menimbang-nimbang usulan yang ada memutuskan adik tiri Raja Sawardana yang bernama Diyah Kertawijaya diangkat menjadi Raja dan bergelar Brawijaya I dan Raja Sawardana dapat meluduki tahta kerajaan setelah Diyah Kertawijaya dengan syarat bila mana Putri Champa mau beragama Hindu atau pangeran Kertabumi mau menceraikannya pada tahun 1447 Masehi Diyah Kertawijaya resmi dinobatkan sebagai Raja Macapahit dengan gelar Brawijaya I mengantikan Prabu Suhita yang sudah wafat pada akhir tahun 1447 Masehi Sunan Ampel menikah dengan seorang putri bangsawan Tuban yang bernama Ni Gedi Manila pernikahannya berlangsung di Tuban beliau bermaksud melaksanakan niatnya untuk menyambarkan agama Islam di Jawa sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Adipati Palembang akhirnya Sunan Ampel beserta istri menuju kembangil Jawa Timur untuk syiar Islam terutama kepada masyarakat Tionghoa dan beliau berhasil membina masyarakat Tionghoa Islam di Bangil Jawa Timur waktu syiar di Bangil beliau dikarunai anak yang bernama Makdum Ibrahim yang nantinya termasyur dengan sebutan Sunan Bonan pada tahun 1451 Masehi beliau bermaksud pindah ke Ampel Surabaya dengan masuk mendirikan pesantren Ampel Dentau atau Ampel Gading untuk membina kader-kader dakwah Islam sementara itu Putri Champa semasa mengandung bayi calon raten patah atau Sultan Fatah diserahkan oleh Pangeran Kertabumi kepada Sapu Talang atau Aryo Palembang atau Adipati Sriwijaya Sebagai mana yang telah disebutkan tadi akibat dampak mempunyai menantu Putri Champa yang beragama Islam Raja sah Wardana terganjal oleh Dewan Sabta Prabu sehingga tidak jadi Donobatkan menjadi Raja Majapahit dan sebagai pengganti adik dirinya yaitu Diyah Kertawijaya diangkat menjadi Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya I menggantikan Prabu Swita tentu saja Raja sah Wardana kecewa tidak terangkat menjadi Raja karena mempunyai Putri atau menantu Putri Champa kemarahannya akan dilampiaskan kepada Putri Champa namun dapat dikendalikan segera dipanggil anaknya yaitu Pangeran Kertabumi dan diberi tugas memilih antara dua pilihan anakku Kertabumi saya beri kamu dua pilihan pertama pujuklah istri itu agar mau beragama Hindu atau pilihan kedua ceraihkanlah dia kalau dia ternyata tetap mempertahankan keyakinannya untuk beragama Islam kamu tahu bagaimana posisi ayah dan kamu dihadapan Dewan Sabta Prabu Pangeran Kertabumi atau Raten Haryo Ongkowijoyo merasa serba salah dengan penuh haru diungkapkannya apa yang menjadi tuntutan dari Raja sah Wardana bahwa Putri Champa diminta ketegasannya untuk memilih dengan agama Islamnya dengan resiko-resiko yang harus diterima atau menerima agama Hindu sebagai agamanya Putri Champa ada seorang yang mempunyai keimanan yang teguh dia tetap mempertahankan agama Islam yang sudah dipeluk untuk mempersatukan dan memperkuat Majapahit Putri Champa rela berkorban dengan satu syarat asal tetap dalam keislamannya Pangeran Kertabumi sangat bingung menghadapi jawaban dari istrinya itu cukup lama beliau berpikir mencari jalan keluar agar semuanya bisa selamat akhirnya diambil keputusan demi menyelamatkan Putri Champa dan Jabang bayi yang dikandungnya serta untuk menyelamatkan kerajaan Majapahit maka Pangeran Kertabumi mengambil kebijaksanaan penyelamatan dengan cara memindahkan Putri Champa ke luar Jawa yaitu ke Kadipaten Palembang secara rahasia akhirnya dengan berat hati Putri Champa yang paling dicintainya itu dititipkan kepada Adipati Palembang yang bernama Sabu Talang atau Aryo Palembang untuk dijaga keamanannya dengan berpesan Hai Aryo Palembang bila mana nanti istriku melahirkan anak laki-laki berilah nama Raden Prabowo beliau juga berpesan agar Putri Putranya nanti dididik dengan sebaik-baiknya supaya menjadi anak yang berguna bagi kerajaan Majapahit jika sudah besar nanti dimohon untuk menemui ayahnya di Majapahit pesan terakhir dari Pangeran Kertabumi adalah apabila Putri Champa sudah melahirkan anak Putri Champa otomatis dicerikainya dan memperbolehkan Aryo Palembang untuk memperistri Putri Champa tersebut akhirnya dikatipaten Palembang pada tahun 1448 Masei atau tahun 1370 Saka lahirlah bayi dari pernikahan Pangeran Kertabumi dengan Putri Champa dan diberi nama Raden Prabowo oleh ayahnya Aryo Palembang atau Sabu Talang memberi nama Raden Hasan dan ibunya dengan bangga memanggilnya Raden Yusuf karena wajahnya yang cakep dan tampan diibaratkan mirip dengan Nabi Yusuf Sabu Talang yang sebelumnya sudah beristri tetapi tidak dikarunyai anak terbersih sebuah harapan semoga pernikahannya dengan Putri Champa pada tahun 1449 Masei dikarunyai anak dan cita-citanya terkabul beliau dikarunyai anak laki-laki pada tahun 1453 Masei dan diberi nama Raden Hussein umur keduanya terpaut 5 tahun berdasarkan naskah serpon yang berjudul Wali-Wali Tanah Jawi Raden Hasan adalah anak angkat dari Sabu Talang atau Ki Aryo Palembang dengan ibu Setanyon atau Si Tanyo dari Champa yang masyur dipanggil Putri Champa tercatat dalam buku Pustoko Darah Agung yang bersumber dari buku sejarah Keraton bahwa Raden Hasan atau Sultan Fatah adalah anak Kertabumi Prabu Brawijaya V yang ke-30 yang ke-13 adapun jumlah anak Prabu Brawijaya V seluruhnya terhitung 100 orang anak dari catatan di atas Sultan Fatah bernama Raden Prabowo dan juga dipanggil Raden Hasan atau Raden Yusuf adalah Putra Prabu Kertabumi anak yang ke-13 sesuai pesan Pangeran Kertabumi setelah melahirkan Raden Hasan Putri Champa boleh dinikah oleh Aryo Palembang dari pernikahan itu maka lahirlah seorang anak putra yang diberi nama Raden Hussein atau Raden Timbal keluarga Aryo Palembang yang benar-benar merupakan keluarga yang sakinah mawada waromah Aryo Palembang mendidik keduanya tidak pilih kasih dalam waktu yang singkat ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam sudah banyak dipahami dan dikuasai oleh Raden Hasan dan Raden Hussein selain itu juga banyak melatih keduanya dalam ilmu bila diri dalam waktu singkat kemampuan Raden Hasan dan Raden Hussein dalam bila diri dapat disejajarkan dengan kelas pendekar pada saat itu ini Sapu Talang sangat bangga dan bersyukur melihat kondisi kedua anak-anaknya sewaktu Raden Hasan berumur sekitar 3 tahun kakek Raden Hasan yang bernama Raja Sawardana dinobatkan menjadi Raja Mojopait mengganti adik dirinya Diyah Kertawijaya atau Brawijaya I dan Raja Sawardana bergelar Prabu Brawijaya II Brawijaya II mulai tahun 1451 Masehi dan meninggal pada tahun 1453 Masehi saat itu usia Raden Hasan adalah 5 tahun menyambung pada kisah terdahulu bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada tahun 1445 Masehi menyiarkan agama Islam di Palembang dan menikah dengan Nyi Ageng Manila atau Ki Gede Manilo Putri Bangsawan Tupan setelah itu beliau menyamarkan agama Islam di Mbangil, Jawa Timur pada tahun 1450 lahir anak yang pertama yang diberi nama Makdum Ibrahim yang nantinya lebih termasyur dengan panggilan Sunan Bonang pada tahun 1451 Sunan Ampel berpindah ke Surabaya dalam rangka syiar agama Islam beliau lalu memendirikan pesantren Ampel Dento beliau sangat berjasa dalam membina kader-kader Mubalik Islam di Nusantara salah satu contohnya adalah munculnya pusat kegiatan Islam di Ternate dan Tidore yang ulama-ulamanya sebagian didatangkan dari pesantren Ampel Dento Rathin Rahmat atau Sunan Ampel adalah putra dari bibi Rathin Hasan atau Sultan Fatah yang bernama Chondro Wulan Chondro Wulan adalah kakak dari Putri Jampa yang menjadi Ibu Sultan Fatah dengan demikian hubungan keluarga antara latin Hasan dengan gurunya Sunan Ampel seperti adik dan kakak satu kakek yaitu Ma'adun Ibrahim As Morkondi penyiaran agama Islam semakin berkembang setelah Maulana Ishaq dari Persia pada tahun 1452 datang ke Jawa mendarat di Pelabuhan Gersik Maulana Ishaq berdakwah di Gersik tidak lama karena berkat perjuangan Maulana Malik Ibrahim Gersik sekitarnya sudah banyak yang Islam lalu Maulana Ishaq menemui Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Ampel menyarankan sebaiknya menyiarkan agama Islam di daerah melambangan Banyuwangi atau Kediri daerah tersebut terletak di ujung timur Jawa Timur dan belum tersentuh syiar Islam Maulana Ishaq lalu memperistri putih Raja Belambangan yang bernama Dewi Tunjung Sari Pernikahan itu merupakan hadiah dari kemampuan Maulana Ishaq menyembuhkan Dewi Tunjung Sari yang sakit parah karena sihir yang begitu hebat namun perkawinan Maulana Ishaq dan Dewi Tunjung Sari tidak berjalan mulus karena sering mendapat fitnah dari keluarga kerajaan sampai akhirnya fitnah itu berhasil termakan oleh Raja Belambangan yang berakibat Maulana Ishaq diusur dari kerajaan Maulana Ishaq dan melanjutkan syiar agama Islam di Jepara di Desa Gemiring Lor Kecamatan Mayong Kepupaten Jepara masih ada Masjid peninggalan Maulana Ishaq dan masih berfungsi sebagai Masjid Desa Gemiring Lor dan diberi nama Masjid Tunjung Sari di bagian belakang Masjid ada makam petilasan Maulana Ishaq pada akhirnya Maulana Ishaq kembali ke Samudera Paseh melanjutkan syiar agama Islam di sana namun pada saat pengusiran Maulana Ishaq dari Belambangan Dewi Tunjung Sari sedang hamil setelah Dewi Tunjung Sari melahirkan anak putra diberi nama Raden Paku sesuai pesan Maulana Ishaq sebelum meninggalkan Belambangan kakak kandung Dewi Tunjung Sari menyuruh orang untuk mencuri bayi Raden Paku dan membuang ke Samudera akhirnya ditemukan oleh saudagar kaya bernama Nyi Ageng Tandes dan diberi nama Pangeran Samudera Setelah agak besar Pangeran Samudera berguru kepada Sunan Ampel setelah dewasa beliau ikut majelis Wali Songo dan diberi gelar Sunan Giri semula rakyat Majapahit menduga ayah Raden Hasan yang bernama Pangeran Kertabumi sebagai penurus tata kerajaan Majapahit pengganti kakeknya Raja Sawardana Brawijaya ke-2 namun kenyataan berbeda karena adanya konspirasi politik yang begitu terhantar rencana dan rapi untuk menyisikan Pangeran Kertabumi agar tidak terpilih menjadi Raja Majapahit dan mengadakan lobi-lobi kepada Dewan Sabta Prabu agar dapat memilih dan menetapkan Diyah Suryawikrama sebagai pengganti Prabu Brawijaya ke-2 settingan itu berhasil menghasilkan keputusan bahwa yang paling berhak menuduki tahta singgah sana kerajaan Majapahit adalah Diyah Suryawikrama dengan alasan yang kurang logis Diyah Suryawikrama bergelar Brawijaya ke-3 Pangeran Kertabumi terpaksa harus bersabar menerima keputusan itu dan dijanjikan akan dinebatkan menjadi Raja pada tahap berikutnya namun keputusan Dewan Sabta Prabu ditolak oleh keluarga Brawijaya 2 beserta pendukungnya sedang keluarga Brawijaya 1 yang berambisi merebut tahta tidak mau mengurungkan niatnya akibatnya pertentangan antara keluarga Brawijaya 1 yang mengendaki Diyah Suryawikrama menuduki tahta dengan keluarga Brawijaya 2 yang meyakini Pangeran Kertabumi yang lebih berhak menuduki tahta berlanjut menjadi perang perang saudara itu berlangsung selama tiga tahun dengan sendirinya selama tiga tahun itu kerajaan Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan akibat pertentangan keluarga Majapahit dalam memperbuka tahta akhirnya pada tahun 1456 Diyah Suryawikrama berhasil memenangkan perang tersebut dan mempertahankan tahtanya di Majapahit Prabu Suryawikrama berkelar Prabu Gindawardana Diyah Suryawikrama atau Browijaya ketiga sekitar tahun 1459 Masih Raden Hasan dan Raden Hussein diarahkan oleh Arya Palembang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan agama Islam di Pulau Jawa waktu itu Raden Hasan baru berusia 11 tahun selamat menikmati 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 selamat menikmati